Halo semuanya, selamat datang kembali di Tidistayat YouTube channel Dalam video ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan file data SPSS ke Microsoft Excel Nah, untuk menggunakan data seluruh ini ke Microsoft Excel Anda perlu pergi ke file di atas Dan mencari pilihan eksport di sini Dan kemudian seleksi Excel Anda akan melihat kotak dialog akan menunjukkan di skrin Anda Yang pertama yang perlu Anda perhatikan adalah di tab Tidistayat Pilih lokasi di mana Anda ingin menyimpan data Dan kemudian di nama file ini, Anda dapat menulis nama baru untuk file Anda Dan di tab Save As, Anda juga dapat mencari file Anda yang SPSS memberi Anda Dan di nama di sini, Anda juga dapat menulis nama untuk file Excel baru Anda Biar saya menulisnya sebagai income data SPSS juga mempunyai pilihan di mana kita akan mencari nama variable Variable name in the data view atau label yang kita tulis di variable view Saya lebih suka menggunakan nama Dan kemudian klik Save Great, sekarang mari kita buka data di Microsoft Excel Terima kasih telah menulis nama Tahniah, Anda telah mengeksportkan file SPSS ke Microsoft Excel Sekarang, mari kita buatnya satu-satu Dan Anda akan melihat bahwa The heading of the column at the data view window in SPSS Becomes the first row in Microsoft Excel Of course, because Microsoft Excel doesn't provide Or doesn't allow the user to change the name of the column And you see here We have 101 row Or 100 data Because the first row is the variable name And we see that At SPSS, we also have 100 row Great, there is nothing change When exporting the data And let's see several rows here At the first row We have the income for 8,569 US dollar Great And so on You can check this data one by one And I'm pretty sure 100% that your data is accurately exported That's it Thanks for watching